Jakarta akan terjadi pada bulan Oktober 2017, apakah Anda yakin komitmen dari Gubernur yang akan menjabat nanti bahwa infrastruktur juga sama kencangnya dikerjakan di masa periode yang mendatang dibandingkan dengan periode sekarang? Kalau tidak diselesaikan secara sesuai harapan, ya tepat waktu, saya pikir nanti Gubernur baru akan ditekan oleh masyarakat. Ibu Kota terus dikebut oleh Pemprov DKI Jakarta dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, diantaranya adalah proyek-proyek seperti Simpang Susun Semangi, proyek LRT, serta Jalur Trans Jakarta Koridor 13, Mampang, Tendean, Cileduk. Apakah penataan sejumlah ruas jalan di Ibu Kota akan mampu menjawab segala permasalahan kemacetan di Jakarta dan bagaimana kesinambungan dari program-program infrastruktur di Ibu Kota dengan daerah-daerah penyaga lainnya seperti Bekasi, Bogor, Depok, Datanggerang? Kita akan membahasnya bersama dengan alas sumber yang sudah hadir bersama kami, yaitu pengaman transportasi, yang juga mencapai sebagai koordinator koalisi warga untuk transportasi, Bang Azaz Tigor Nengkola. Selamat malam, Bang Tigor, terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Selamat malam. Ya, Bang, kalau kita lihat ada banyak proyek-proyek besar yang ditargetkan oleh pemerintah pada tahun 2018 dan sudah diwanti-wanti oleh Presiden agar proyek-proyek tersebut dapat segera dituntaskan di tahun depan. Nah, kalau Anda lihat proyek seperti MRT, LRT, kemudian Telas Jakarta, serta ada Simpang-Susus Semang, apakah ini dapat benar-benar menyelesaikan masalah kemacetan yang ada di Jakarta? Ya, artinya kan gini, infrastruktur sudah dibangun gitu kan, Simpang-Semang itu kan katanya cuma 20% ya bisa mengurai, membantu kemacetan di sekitar itu, tapi banyak lagi. Tapi kan sudah disiapkan alternatif angkutan umum masal. Ya, MRT, LRT, Telas Jakarta integrasi dengan seluruh angkutan umum yang ada di Jakarta. Nah, itu, kalau itu saja bisa dijalankan, ya, terutama peningkatan integrasi seluruh angkutan umum masal yang sudah ada dan akan selesai, seperti MRT, LRT, dan diintegrasikan dengan Telas Jakarta, lalu ditambah lagi integrasi dengan komputer lain, itu dah siap di Jakarta. Angkutan umum masalnya akan sangat bagus. Tapi ditanggungkan berapa kira-kira akan terjadi kedajatan itu? Nah, seharusnya si 2018 begitu selesai itu sudah siap. Jadi sekarang ini dipersiapkan mulai integrasinya. Ya, langkah-langkah itu semua disiapkan, Telas Jakarta mulai menyiapkan langkah-langkah integrasi dengan angkutan umum reguler yang ada. Betul, sebagai feeder, seperti dengan kooperasi KWK. Betul, betul. Nah, jadi itu juga diintegrasikan nanti dipersiapkan dengan MRT, dengan LRT, dengan komputer lain misalnya bila perlu. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, aksesnya jadi lebih bagus. Jadi, 2018-2019 sudah oke. Sudah jalan. Nah, tinggal nanti ditambah, nanti menyusul kebijakan mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Oke, kalau kita lihat satu proyek per proyek, sekarang ini MRT fase pertama dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus, nantinya akan 96 kereta beroperasi, masing-masing dapat menampung sekitar 1.500 penumpang, dan diperkirakan 173.000 penumpang per hari. Nah, sekarang kemungkinan kurang lebih masih 70% dari tahap penyempurnaan. Kalau Anda lihat dengan progres yang terjadi sepanjang bertahun-tahun belakangan, apakah Anda yakin ini akan dapat beroperasi di tahun 2018? Seharusnya sih sudah. Ya, artinya di 2017-nya harusnya bisa selesai. Seharusnya ya, targetnya kan juga sudah melebihi target ya. Nah, sehingga di 2018 bisa sudah langsung jalan. Oke, 2018 jalan untuk masyarakat, karena kan ada wacana untuk uji coba kepada contingent Asian Games lebih dahulu dan kepada masyarakat. Seberapa panjang dari proses percobaan atau uji? Percobaan 3 bulan, saya ingin. 3 bulan cukup ya, selama Asian Games itu kan sudah bisa, nanti akan kelihatan di mana butuh-butuh peningkatan-peningkatannya kan gitu. Oke. Itu akan kelihatan, karena kan tidak terlampau banyak juga melakukan perjalanan, kalau dengan uji coba tersebut gitu. Nah, itu akan kelihatan sambil tadi sudah menyiapkan desain atau konsep integrasi tadi. Oke, baik, nanti Anda optimis di proyek itu. Nah, kalau kita bicara mengenai LRT sekarang, LRT diperkirakan akan menampung lebih banyak dibanding MRT. 435 ribu penumpang per hari yang meliputi Jabodebek, Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Sekarang ini sampai tahap melihat dari mesin-mesin yang akan digunakan. Kalau Anda lihat, apakah optimis ini akan sesuai dengan tepat waktu? Ya, nah ini LRT kan masih berapa persen ya, nah targetnya mungkin akan mundur sedikit, ya kalau saya lihat ya. Karena apa? Karena memang ini kan butuh keseriusan ya, kalau LRT juga seperti MRT ya, ya sama, hampir mirip ya, beban keseriusannya dalam membangun ini gitu loh. Nah, tapi saya masih lihat dan berharap sebetulnya 2018 sudah bisa beroperasi, ya di 2018 setidaknya itu kan, supaya masyarakat bisa melihat sudah seberapa jauh progres yang memang sudah diimplementasikan, yang dapat dicapai. Karena kan Jakarta ini sudah bosan ya dengan macet gitu ya. Mungkin setidaknya yang respon dari Gubernur DKI Jakarta, setidaknya LRT, DKI Jakarta, dari Kelapa Gading, ke Rawamangun dulu, yang menjadi fokus dari utama. Ya, itu makanya, dan itu kan cukup padat tadi, tadi saya bilang, dari Rawamangun ke Kelapa Gading, ya. Memang sih banyak pihak yang menyaksikan, ya itu apa sih cuma 6 km gitu ya, tapi kalau kita lihat dimannya cukup tinggi, kenapa tidak gitu. Nah, tinggal tadi didorong, diintegrasikan dengan angkutan umum yang lainnya. Oke, berarti secara blueprint, secara makro, pemerintah sudah berada dalam track yang tepat. Ya, karena yang dibangun adalah angkutan umum masal. Oke. Yang itu memang dibutuhkan. Tapi sekarang berbicara mengenai implementasi ke depan. Kita tahu bahwa peralihan Gubernur DKI Jakarta akan terkiri pada bulan Oktober 2017. Apakah Anda yakin, komitmen dari Gubernur yang akan menjabat nanti, bahwa infrastruktur juga sama kencangnya dikerjakan di masa periode yang mendatang dibandingkan dengan periode sekarang? Kalau tidak diselesaikan secara sesuai harapan, ya, tepat waktu, saya pikir nanti Gubernur baru akan ditekan oleh masyarakat. Ya, Jakarta warganya itu sudah ingin sekali segera bisa menikmati MRT. Segera bisa menikmati LRT. Angkutan umum masal yang terintegrasi dengan baik sehingga mereka bisa lepas dari kemacetan. Jadi, tidak ada pilihan dari Gubernur yang baru nanti. Justru kalau bisa, dia harusnya menunjukkan bisa lebih cepat. Mendukungnya, gitu ya, dari rencana. Kan tadi saya bilang, LRT setidaknya sepertinya ada hambatan. Nah, mungkin di sini dia bisa bantu. Oke. Ya, dan bagaimana mempercepat integrasinya. Itu yang penting. Jadi, harusnya seperti itu. Kalau dia, apa, memperlambat itu akan ada masalah yang memasakkan. Tidak hanya dalam segi blueprint, tidak hanya dalam segi try, tapi juga integrasi dalam sistem pembayaran. Oh iya, tiketing. Integrasi dalam sistem jadwal. Jadwal. Apakah Anda lihat sudah ada upaya-upaya tersebut? Nah, itu makanya harus dipersiapkan. Tidak mungkin kita membangun infrastruktur angkutan umum masal yang berdiri sendiri. Nanti kurang-kurang maksimal fungsinya, kan, gitu, kan. Kita bangunannya kan sebagai alternatif utama untuk mengurangi kemacetan dan mengalihkan orang menggunakan angkutan umum. Oke. Ya, nah, jadi di sini perannya gubernur baru nanti bagaimana mensupport agar ini bisa benar-benar terwujud secara baik. Oke. Satu ini juga sedang ramai dibahas. Jika nanti ini proyek akan selesai di tahun depan dan beroperasi, berapa besar subsidi yang akan diberikan dari pemerintah kepada masyarakat agar harga tidak terlalu tinggi. Kalau Anda hitung-hitung perbandingan antara Indonesia mungkin dengan negara Hong Kong, negara Singapura, negara Malaysia, seberapa pantas tiket itu akan dibebankan kepada masyarakat harganya? Artinya begini, kalau saya melihat tidak bicara angka dulu ya, gini, kita, pemerintah sudah beri tiket baik membangun infrastruktur angkutan umum masal. Artinya itu sudah diperhitungkan betul. Subsidinya sebesar mungkin harusnya diberikan kepada masyarakat. Tapi sekarang teknologi, masyarakat mempunyai pilihan seperti angkutan online, seperti itu. Kalau mereka berkompetisi dengan angkutan online yang lebih murah, apakah preferensi Malaysia akan dapat semerta-merta berpindah jika nanti transportasi masal sudah jadi? Kalau misalnya aksesnya lebih bagus, ya, ini akan jadi pilihan. Apalagi gini, saya sih mengusulkan minimal subsidinya itu 40-60. Ya, 40 persen yang ditanggung oleh warga Jakarta atau penggunanya, 60 subsidi. Harusnya itu, minimal ya, minimal. Kalau bisa lebih besar itu lebih bagus, sehingga dia bisa bersaing dengan angkutan umum yang lainnya. Termasuk, angkutan umum masal ini kan ada, angkutan umum online ini ada karena memang angkutan umum yang reguler itu tidak jadi alternatif. Nah, ketika ada angkutan umum masal yang sudah ada dibangun sekarang yang jadi alternatif, ini juga akan berkurang. Tapi apakah ini akan menimbulkan masalah baru nanti dengan misalnya angkutan online yang sekarang ini menjadi preferensi masyarakat dalam menghadapi kemacatan? Apakah ada masalah jadi antara angkutan online dengan nanti transportasi masal jika harganya begitu bersaing dengan ketat? Ya, itu kan memang ininya kewajiban pemerintah ya, men-support angkutan umum masal. Nah, kalau angkutan umum online ini kan lebih sifatnya swasta. Dan saya melihat, dia tetap punya pasarnya sendiri. Selama ini kan, atau sekarang ini kan dia mengambil juga pasarnya angkutan umum masal ya, karena memang macet gitu kan, pilihan. Tapi ketika ini sudah diselesai, sudah dijawab, ya dia tetap punya pasar pengguna yang lain gitu loh. Jadi, GSI kan saya pikir nggak ada masalah. Oke, baik. Selain dari Ibu Kota juga, tentunya indah Jabodetabek kota metropolitan, ada daerah-daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tanggarang, dan juga Bekasi. Kalau Anda lihat bagaimana dengan integrasi antara sistem transportasi di Jakarta yang akan jadi dengan sistem transportasi yang berada di daerah penyangga? Ya, ini makanya. Jadi, sekarang ini kan ada BPJT ya, Badan Pengolah Transportasi Jabodetabek. Nah, di sini perannya harusnya membangun semua kota-kota yang ada di sekitar Jakarta bersama Jakarta itu terintegrasi dengan baik. Misalnya, sekarang kan sudah dimulai, misalnya pada titik tertentu terluar di Bekasi sudah ada Trans Jakarta. Pada titik yang sama juga ada komputer lain. Nah, tinggal pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan BPJT untuk membangun angkutan-angkutan di tengah kota yang mengakses ke angkutan di pinggir. Ya, sehingga ketika mereka ke Jakarta tidak lagi berpikir untuk membangun kendaraan pribadi. Ya, karena sudah diakses. Jadi, yang ditata bukan cuma menggantungkan dari fasilitas infrastruktur dari Jakarta, tapi juga disupport kota-kota sekitar, Pemdanya atau Pemkotnya itu membangun integrasi angkutan umum yang baik juga. Oke. Sehingga seperti sarang laba-laba ya, seperti itu. Terkoneksi dengan baik semuanya, antar moda, antar kota, dan integrasinya tadi bukan cuma kendaraannya saja ketemu, sistem tiketingnya, pengolahannya itu juga harus diperhatikan ke depannya. Juga termasuk dari jadwalnya ya? Jadwalnya juga harus on time ya. Oke. Jangan sampai seperti sekarang, kelihatan masih molor setengah jam, ke Jakarta juga nunggu setengah jam gitu kan. Lantiga, kalau kita lihat sekarang, salah satu proyek presis Jius dari pemerintah untuk mencakup daerah penyangga adalah LRT. LRT, ya. Yang mencakup daerah-daerah penyangga. Dan apakah dibutuhkan dari proyek-proyek lainnya, khusus untuk korelasi antara Jakarta dengan daerah penyangga? Itu harus. Itu harus. Karena kan kita tahu, Jakarta ini masih pilihan tempat ya, bagi warga-warga kota-kota sekitar Jakarta untuk bekerja, ya bahkan untuk berobat pun. Dari Bekasi masih mau ke Jakarta segala macam, sekolah segala macam gitu kan. Jadi memang integrasi itu harus. Ya tadi, bukan cuma integrasi antar moda, tapi antar kota. Sistemnya juga harus terpadu. Oke, baik. Berarti pekerjaan pemerintah masih begitu banyak? Iya. Tidak terpaku pada proyek-proyek presidius? Tapi nyata. Oke. Tinggal bagaimana diwujudkan. Kebetulannya kan jelas ya, kebetulannya jelas. Infrastrukturnya sudah ada, tinggal diimplementasi.